Pasangan Tika Brafani dan Dimas Aditya saat ini tengah menikmati peran sebagai orang tua baru. Setelah penantian 4 tahun, Tika melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki pada Februari tahun 2020 lalu. Bayi tersebut diberi nama Kalam Mahandika Jusuf. Sejak jelang kelahiran anaknya, Tika memang memilih sementara waktu cuti dari sinetron tukang ojek pengkolan, top. Wanita 30 tahun ini tampaknya ingin fokus mengurus buah hatinya tercinta. Apalagi ini merupakan pengalaman pertamanya. Melalui akun Instagram pribadinya, Tika kerap mengunggah momen aktivitasnya selama di rumah sejak awal kehamilan hingga saat ini. Mulai dari olahraga ibu hamil sampai kegiatan sehari-hari bersama anak. Rupanya, penampakan rumah artis asal Denpasar itu nggak kalah mencuri perhatian. Tika Bravani dan Dimas sepertinya memilih konsep rumahnya yang minimalis.